Assalamu'alaikum pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Mr. Mu Hanya di Kusaka Antim Kali ini kita akan bertanya-tanya dengan Ki Gondrong Yang ada persebelahan dengan saya Halo Ki, bagaimana kabarnya Ki? Alhamdulillah Bersama berjumpa dengan Ki Gondrong Masih dengan spesial edisi Gondrong Itu bagaimana itu Ki? Supaya rambut Gondrongnya awet Gak dipotong atau memang gak bisa dipotong itu? Atau mungkin Gondrongnya gak dipotong? Oh, gak dipotong Biar kriwil-kriwil Ngomong-ngomong apa gak pernah ramas ya Ki? Ini ramasnya setiap kena air aja Berarti setiap malam 1 sore itu? Enggak, setiap pagi Setiap pagi Memang di Gondrong setiap hari Pak mandi itu Ki? Mandi, sipil Ya pemirsa, kita langsung tanya kepada Ki Gondrong Ki, ini ada request dari teman-teman Ini kan teman-teman supaya bisa kita Baksikan langsung atau Tonton kan secara penarikannya Ini ngomong-ngomong mau penarik Atau penduduk pusaka dari daerah mana ini? Ini kita akan mencoba Kita ambil salah satu benda mungkin Ada pendapat kita bisa kurang tahu Pokoknya nanti kita mau mencoba Masih di tetap daerah gua-gua Itu harus pakai metode Harus pakai kembang Atau pakai minyak Atau pakai apalah itu Kalau untuk kali ini kita Cari yang agar ringan-ringan aja Pakai minyak Minyak apa itu? Minyak pasti ban minyak kurang katanya? Nggak, banyak minyak seperti biasa Ini kita langsung saksikan aja Kepada teman-teman Gimana tata-tata penarikannya Ini apa lagi? Minyaknya kelelapora Kalau malam-malam tadi Sampai ini kelelian lagi Tapi pun dikutisik Ini kasih Dari situ Sekarang sempurna Stoknya juga Sampai ini Sementeng konco-konco Benda kodong ngerti Asli orang tua Tinggal sedikit ini Sablah cukup Insya Allah Kabul lagi Kabul Kabul ya kholin Kita mau nyoba Ngambil yang Enteng-enteng aja Mungkin ya Tapi Gede Kasiatnya Manfaatnya Kita Mau nyoba Ngambil di Kuah Daerah Praji Keselatan lagi Itu tepatnya Daerah mana Alamatnya Atau Lokasinya Gua Sedan Itu kan Kasedan Tapi Gua Sedan Mungkin Bisa Dicek Atau Interaksi Dulu Dari sini Untuk Sana Maksudnya Kan interaksi Bujud Atau Batu Atau Bersih Kurang tahu Nanti Kita coba Sebelum Oke Kira-kira Bukan minyak Apa saja Terantunya Yang Kutukan Itu Untuk Para Penarik Kita Cuman Mada Yang Sederhana Jadi Kita Pada Minyak Ini Buat Pengambilan Tapi Kita Juga Pengen Interaksi Sama Yang Disana Mungkin Di Dalam Dua Kita Pengen Moba Jawa Bulu Disana Bisa Kita Sesekan Langsung Supaya Teman-teman Bisa Lihat Kita Tati Bawa Bunga Sedikit Bunga Mana Itu Baru Situ Oke Sebentar Kita Mau Cek Sana Dulu Ini Ini Pemirsa Tiran Tunya Tengah Minyak Tiran Tiran Sembar Benar Saya Cek Sama Sini Ya Bunga Tiran Bunga 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 kenapa dia saya kira apa yang anda dapatkan atau yang anda dapatkan informasinya dari gua serta disana tadi kita lihat kayak agak macem bahaya titih sama merah tapi kita sudah kurang tahu itu wujud dan bentuknya tapi kita juga tidak tahu jadi kita lagi juga ambil kayak mustibai mustibai Oke kita bisa kasih langsung di gondong untuk menarik benda nya itu bisa kita mulai sekarang ini kita ini kita memilih atau mau ngopi-ngopi dulu biar tidak ngambeknya kalau udah wujud kita baru bisa ngomong-ngomong udah makan belum pakai telur enggak telur telur udah kenyang orang ya kita mau coba dulu ya pemirsa kita akan langsung ini kita ngomong-ngomong minta tolong ya pemirsa seperti biasa minyaknya Apple Gin tapi ini ditaruh di tempat Fresh Carin biar simpel yang pasti lebih ha 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 ya pemirsa biasa minyaknya sudah mulai menarik atau berinteraksi dengan menunggu di Gua Seban penggunaan kita berang ini agak kualang ini mungkin terlalu pesan energinya saudara ya ini mungkin ya penyakit yang paling besar ini kita ondreng agak kualang Sampai muter-muter tagang singan ini saudara ya gunanya apa saya lingkari dulu oh iya digondrong agak ngos-ngosan ini kemungkinan ini energetnya terlalu besar mungkin ya gondrong sedang mendeteksi energinya atau mungkin sudah mau wujudkannya sekarang sudah bisa dicari agak masuk ke dalam ngomong-ngomong ini bentuk atau wujudnya seperti kusaka pesi atau mustika macam batu kecil ini kurang tahu ini masih dalam coba kita saya tarik lagi saya tarik lagi ok 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 om ok 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 hi kamu irsan ini udah wujudin batunya itu namanya apa ini belum dikasih minyak ini Mas saya cari yang satu lagi Mas ini langsung dioles-oles biar kopul mungkin ya biar nggak ngambek ini kotamnya ini sekitar sini juga udah kita purung udah dikunci nih lagi ini kayaknya ini pemirsa udah ketemu lagi nih mustika namanya mustika apa ini mustika air kayaknya ini cahaya putih nih bukan mustika bulan atau embun ini namanya ini kalau tidak salah loh soalnya kan saya masih pemula ini maksudnya akan pemain muka lama gitu loh ya ya mustika air berembun mungkin soalnya kurang kalau juga sih namanya kalau ini ini kayak macam merah siam ini merah siam ini bagus ini pemirsa bisa kita saksikan langsung ini bentuk dan hasilnya dari penarikan oleh saudara Ki Gondrong kira-kira menurut Ki Gondrong ini energinya yang besar yang mana ini Ki yang merah siam atau batu embunnya ini Ki ini yang merah ini sangat banyak tadi energinya waktu saya tarik sampai saya muter-muter kalau yang batu embun ini Ki ini juga lumayan sih lumayan gede ini cahayanya putih tuh putih-besih sekali itu tadi tapi kalau di Gondrong agak putih deh agak-agak meling-meling nggak saya yang geselin itu kira-kira manfaatnya dari batu merah siam dan embun itu apa itu ini manfaat dan batu merah siam kita bisa lihat kita ikuti terus di episode yang akan datang ya pemirsa ini di Gondrong mungkin agak lelah atau mungkin mau beri merahir lagi kesel mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu Terima kasih Terima kasih ya pemirsa sekian dan pembahasan dari kami semoga bermanfaat tetap like subscribe dan komen masih di Bosaka Antik